Pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia telah menjalani proses uji kelayakan untuk para calon menteri yang akan mengisi kabinetnya di pemerintahan mendatang. Dalam pernyataannya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa proses ini bukanlah hal yang baru, melainkan telah dimulai sejak lama dan melibatkan berbagai tahapan diskusi serta pemantauan terhadap calon-calon menteri. Beberapa menteri dan memang menteri-menteri yang saya lihat banyak yang memang kapabel, banyak yang profesional. Bagaimana kondisi yang cukup memperhatinkan situasi yang tidak menentu, masalah ekonomi, masalah keamanan, semua itu membuat kita harus, ya, membuat kita semakin solid. Contoh yang terjadi di Rusia, Ukraine, bahkan agresi Sionis, Israel kepada bangsa, semua itu membuat kita juga harus berpikir secara komprehensif bagaimana bangsa yang besar ini bisa menghadapi itu semua. Karena pasti dampaknya kita rasakan. Dan yang terakhir, kita sebagai bangsa besar secara teritorial, secara penduduk, secara kekayaan alam, ya kita ingin bangsa kita ini jadi leader di kawasan, pemimpin di kawasan. Dan saya melihat, ya, ini saya melihat dari perjalanan panjang, Bapak Prabowo Subianto mampu untuk menjadi pemimpin leader di kawasan ini. Dan yang kedua, kita harus juga memberikan warna di dunia. Dalam arti, ya, keperangan yang terjadi. Dan kita tahu salah satu kejuan terbentuknya negara, kesatuan Republik Indonesia, itu dalam ketertiban, menertiban dunia ini. Apalagi kalau sampai terjadi, ya, kedamaian di sekian banyak titik di dunia ini. Bahkan yang kita berharap, agar juga bangsa ini bekerja keras untuk mewujudkan keperbedaan saudara-saudara kita di Palestina. Dan itu ada dalam konstitusi kita. Nah, kalau itu terwujud, saya yakin juga negeri yang sama-sama kita cintai ini tidak akan dilupakan oleh bangsa Palestina. Mereka punya hak untuk meraih kemerdekaan. Sebagaimana ketika kita merdeka, mereka yang pertama memberikan apresiasi, bahkan menerima kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi itulah semua yang membuat kita semangat bersama-sama. bergabung dalam pemerintahan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Itulah yang kita inginkan. Karena semua ini alasan yang kuat bergabung di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Olehnya itu, sebagai penutup saya akan memberikan satu bantuan Bapak. Kalau tak ada kapal finisi, manalah sanggup kita arungi dunia, Kalau lah kami tidak berkoalisi, manalah sanggup majukan bangsa. Nah, itu. Jadi kita berkoalisi, insya Allah. Kita akan majukan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya punya satu pantun untuk PKS. Satu, dua, tempatnya biru, tiga-empat dalam jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama, dilupa, jangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tanya jangan susah-susah ya, tanya-tanya. Ayo. Iya. Ingin Bapak bertanya di luar dari agenda kita pada hari ini. Rencananya kan Bapak akan melakukan secara langsung mengunci pelayakan Menteri-Menteri Bapak itu. Bagaimana prosesnya, Pak? Kunci pelayakan lain-lain Pak Bapak, lawan Menteri-Menteri yang masih akan di Kabinan Bapak itu. Bagaimana prosesnya? Sebetulnya prosesnya sudah berjalan lama, ya kan? Tentunya kita berkoalisi. Koalisi itu, pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama, kita pelajari, di wajah hidup, latar belakang. Dan saya akui yang diajukan banyak sekali yang sangat bagus, sangat kapabel. Dan juga sebagian kita sudah pantau lama, yang saya katakan kan saya sudah bagian daripada Kabinet Indonesia Maju. Dan saya sudah bekerja sama dengan beberapa menteri. Dan memang menteri-menteri yang saya lihat, banyak yang memang kapabel, banyak yang profesional. Jadi, sebetulnya proses pemantauan itu sudah berjalan lama, kita sudah sering diskusi. Jadi, ada tahap-tahap yang kita tidak di depan media, tapi sudah dilaksanakan. Saya kira demikian ya. Oke, terima kasih. Pak, ini pertemuan dengan PKS, apakah dia ikut membicarakan soal menteri ini dari PKS? Apakah dia mengajukan nama-nama, kepala hukum? Ya kan, saya sudah jelaskan ya, tentunya, ini PKS akan menajukan. Ya, terima kasih. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.